Hai Assalamualaikum welcome back to my channel masih bersama aku dokter Fenty channel yang membahas tentang masalah kesehatan no hoax nah kali ini aku mau membahas tentang vitamin apa sih rekomendasi dari aku yang bagus untuk ibu hamil nah ini berdasarkan apa yang aku pakai sendiri ya channel ini sama sekali tidak ada endorse atau dari pihak manapun dan semua produk yang aku mention ini aku beli sendiri pakai uangku sendiri dan aku konsumsi sendiri jadi aku tahu banget apa manfaatnya buat ibu hamil nah kita tahu kan namanya ibu hamil itu sangat penting sekali mengkonsumsi suplemen atau vitamin untuk tambahan agar nutrisi ke ibu dan bayinya bagus Nah aku mau sebutin vitamin atau suplemen apa aja sih yang penting banget untuk dikonsumsi selama kehamilan yang pertama adalah asam folat atau vitamin B9 jadi asam folat itu sangat berperan dalam perkembangan saraf dan otak saraf otak ya dan saraf dari sum-sum tulang belakang itu pada trimester satu itu memang ibu hamil perkembangan janinnya itu dia banyak sekali ya membutuhkan asupan yaitu asam folat gitu loh jadi pada trimester satu itu perkembangan otak itu sangat pesat makanya kita penting banget dari awal minum asam folat Nah kalau sampai kekurangan asam folat ini bahaya moms karena apa dia bisa menyebabkan kecatatan otak gitu loh misalnya ada kelainan otak terus kelainan saraf tulang belakang dan ini fatal banget ya Nah sumbernya itu bisa dari kacang-kacangan sayuran hijau kayak bayam terus kuning telur alpukat dan jagung brokoli pokoknya sayuran gitu ya cuma kan tahu sendiri ya kalau ibu hamil di trimester awal itu biasanya kita mual terus ini karena efek hormon ya mual muntah tidak nafsu makan makanya kadang kalau asupan yang secara alami itu kadang kurang gitu makanya kita butuh yang namanya asupan dari luar Nah yang kedua adalah zat besi zat besi atau FE ini penting sekali untuk mencegah anemia moms karena kan kalau kita lagi hamil otomatis kebutuhan darah kita bertambah ya karena kan kita harus memberi nutrisi untuk kita sendiri dan untuk si bayi nah makanya jangan sampai kekurangan darah deh makanya kita butuh tambahan yaitu zat besi tersebut sumbernya bisa dari daging merah terus kacang-kacangan kemudian sayur hijau nah pokoknya penting banget zat besi ini karena kalau sampai kurang kita akhirnya nanti bisa menderita anemia atau kekurangan darah baik kita maupun bayinya lalu vitamin selanjutnya yang penting adalah vitamin D dan kalsium ini biasanya di trimester 2 ya karena di trimester 2 ini adalah masa-masa pembentukan tulang dan otot pada bayi nah kalau sampai kekurangan moms nanti efeknya pertama ke ibu itu nanti bisa nyeri-nyeri gitu ya terutama di bagian pinggang karena kan kalsium dari ibu nanti diserap ya oleh bayi jadi kalau asupannya kurang otomatis pengaruh ke tulang si ibu gitu loh dan yang kedua untuk tulang dan gigi si bayinya kalau misalnya kurang nanti ya itu pertumbuhannya nggak optimal terus nanti bermasalah nah kebutuhan kalsium itu perhari sekitar 1000 miligram dan vitamin D itu 4000 unit perhari gitu loh selain dari makanan kita juga untuk vitamin D ya yang alami itu gampang banget ya itu dari sinar matahari gitu jadi dengan kita berjemur itu juga udah merupakan nasupan vitamin D yang alami ya tapi kalau memang ternyata dirasa kurang ya itu baiknya minum suplemen tambahan sumber vitamin D dan kalsium itu bisa didapat dari produk-produk dairy ya kayak susu keju yogurt kemudian ada juga dari telur bisa juga daun-daun yang berwarna hijau kentang dan sebagainya nah terus yang keempat yang penting juga itu adalah omega-3 nah omega-3 ini bagus untuk perkembangan otak janin moms kalau omega-3 itu sumbernya biasanya dari ikan-ikanan ya ikan salmon tuna udang kepiting telur terus dari minyak-minyakan juga kayak minyak canola, minyak walnut, minyak kedelai cuma kalau kita alergi terhadap makanan laut seperti itu makanya kita bisa pakai yang suplemen dari luar yaitu yang omega-3 itu udah banyak kok nah selain vitamin yang tadi aku sebutin ada juga vitamin B6 itu sebenarnya untuk efeknya untuk mengurangi mual mom karena kalau trimester awal itu kan biasanya kita mual ya kadang asupannya susah, udah makan terus muntah nah ini bisa pakai vitamin B6 nah untuk vitamin yang lain bagaimana? ya penting juga untuk vitamin yang lain cuma tidak terlalu banyak gitu loh kebutuhannya nah itu tadi info tentang kebutuhan suplemen ya untuk ibu hamil zat-zat apa aja yang penting nah sekarang pertanyaannya seperti yang ada di judulnya vitamin apa sih yang aku konsumsi? sebenarnya vitamin itu banyak banget ya suplemennya untuk ibu hamil cuman ada beberapa yang udah aku coba dan ternyata itu bikin efek sampingnya tuh mual, tambah hebat gitu loh terus ada juga yang bikin sembelit terus ada juga yang bikin kembung ada yang bikin napsu makan kurang jadi ini sebenarnya subyektif dari yang aku rasain ya nah aku mau bahas satu persatu nih vitamin apa yang aku konsumsi selama aku hamil jadi kan aku sekarang hamil anak kedua nah dari anak pertama, anak kedua aku juga konsumsi gitu loh nah ini mau aku sharing ke mom semua vitamin apa sih yang menurutku bagus dan aku konsumsi selama ini nah yang pertama mau aku mention ini langsung aku mention aja ya merknya ya yaitu yang aku konsumsi adalah ini folamil jenio aku udah hampir habis botol yang kedua ya jadi folamil jenio ini dia lebih banyak di asam folatnya ya dia tinggi banget kandungan asam folatnya itu satu miligram gitu loh terus dia itu kapsul lunak gitu ya jadi dia bentuknya kayak soft gel gitu loh bukan kapsul yang keras gitu ini mau aku kasih lihat ya contohnya dia kapsul lunak kayak gini jadi nggak berbau dan mudah untuk ditelen juga dia kandungannya banyak banget ini aku sebutin aja ya asam folat, beta-karotin, vitamin B1, B2, nikotinamid, B6, kalsium, B12, D3, K1, biotin, koper, iron, DHA, dan arah gitu loh jadi dia udah lengkap ya dia udah BPPOM dan ada halal dari MUI nya ya dia udah ada label halalnya ini keluaran pabriknya dari Dexamedica ya harganya satu botol ini isi 30 soft gel dan harganya kisaran antara 130 sampai 150 ya tergantung kalian beli di apotek mana gitu dan kenapa aku lebih seneng folamil jeniu ya pertama dia lengkap gitu loh jadi dalam satu soft gel itu dia banyak isi kandungannya yang kedua asam folatnya dia tinggi 1 mg gitu loh terus dan yang paling enak itu dia nggak bikin sembelit sama nggak bikin mual gitu sebelumnya aku juga pernah konsumsi ya asam folat yang tablet gitu yang tablet keras gitu yang agak pahit rasanya cuma ya itu efek sampingnya di aku dia bikin mual banget sama bikin agak sembelit gitu loh nah untuk vitamin yang lain yang aku minum itu adalah black mors yang pregnancy and breastfeeding yang gua ini aku udah botol yang kedua juga jadi aku minumnya selang-seling sama folamil jeniu gitu karena kan ini juga kandungannya mirip ya dia asam folat dia ada 200 mikrogram kemudian ada yodium ada fish oil ada omega 3 juga ada FE niacin fit C terus kalsiumnya dia 300 mg fit C nya 30 mg ada zinc magnesium tiamin atau B1 ya riboplavin B2 B6 B12 kemudian ada vitamin E nya juga jadi sebenarnya ini lebih lengkap dibandingkan yang folamil jeniu tadi gitu loh karena ya memang ini produk impor ya tapi dia keluaran dari PTKLB dan satu botol ini ada 60 kapsul dia juga bentuknya soft gel sama kayak yang si apa namanya folamil jeniu mirip bentuknya kayaknya cuma kalau mau diperhatiin dia kapsulnya lebih gede ya jadi ini gede banget kalau yang tadi yang folamil jeniu itu kan dia agak kecil ini agak gede karena emang kandungannya juga lebih lengkap gitu loh dan enaknya ini karena lengkap jadi aku enggak enggak terlalu banyak konsumsi banyak yang lain gitu loh kalau ini dosisnya sehari bisa 1-2 kali kalau yang folamil jeniu tadi disarankannya sehari 1 kali ya karena dia asam folat asam folatnya kan udah tinggi tapi kalau yang black mors ini dia asam folatnya cuma 200 mikrogram ini juga sama enggak bikin enak enggak bikin mual enggak bikin sembelit dan harganya lumayan pricey ya dia ada 230 ribu aku beli di apotek ya mungkin beda apotek harganya beda-beda I don't know next untuk vitamin C ya jadi aku juga konsumsi vitamin C secara khusus gitu loh karena kan kita tahulah sekarang lagi pandemi terus juga sebenarnya vitamin C itu fungsinya untuk membantu penyerapan zat besi gitu loh karena kan zat besi yang dari yang apa makanan yang kita makan itu kadang tidak terserap sempurna gitu loh nah fungsinya vitamin C itu adalah untuk membantu penyerapan gitu loh jadi yang kita makan apa lebih banyak diserap gitu loh kalau kita minum vitamin C dan juga kan bagus juga karena mengandung antioksidan ya dia juga bikin bagus untuk imun kita gitu loh biar gak gampang sakit kalau vitamin C sih aku minum yang murah aja Enerponse ya dia vitamin C nya itu ada 500mg terus ada niacinamid kalsium B1 B2 B6 B12 nah untuk kebutuhan vitamin C sebenarnya bisa diminum 2x1 ya bisa sampai 1000 gitu cuma kalau aku pribadi sih ini aku cuma minumnya satu kali sehari aja which is 500mg menurutku itu udah cukup ya nah ini termasuknya murah dan gak bikin perih di lambung kalau yang aku rasain ya itu harganya Rp39.000 satu botol ini dapat 30 tablet nah next vitamin selanjutnya yaitu kalsium kalsium juga aku konsumsi khusus ya yang aku minum ini adalah K95 dia keluaran dari PT Lapi ya K95 ini dia lumayan lengkap dia isinya ada kalsium 500mg kemudian ada natural soy vitamin D ada 200 unit ya ada vitka juga ada magnesium zinc baron juga nah satu strip ini ada 6 tablet ya ini harganya Rp40.000 dan aku minumnya sehari satu kali yang aku minum juga ada omega ya omega yang aku minum aku belinya yang merek dari luar ya yang dari Australia yaitu yang natural on orderless fish oil 1000mg cuma ini udah habis ya karena memang sebelum hamil pun aku juga konsumsi ya karena kan ini bagus juga untuk kesehatan pembuluh darah jantung gitu kan dan sekeluarga ku emang konsumsi ini semua sih dari mama papa suamiku terus anakku yang kecil juga kadang aku kasih juga nah karena sekarang lagi pandemi biasanya kan aku jastip nih sama orang gitu loh beli langsung di Australia kalau yang ini harganya isinya 400 kapsul aku waktu itu belinya bundling ya jadi beli yang 400 kapsul terus dia dapat bonus yang 200 ya jadi total itu ada 600 kapsul dan itu harganya 500 ribu gitu loh tapi 600 kapsul jadi murah termasuknya murah kalau beli yang langsung di ausinya ya cuma karena lagi pandemi jadi aku gak bisa jastip ke orang itu gitu loh jadi aku cari merk lain yang aku konsumsi sekarang yang ini yang healthy care dari Australia ini juga sama fish oil 1000 mg omega 3 cuma yang ini kan aku baru banget nyobain ya nah ternyata bedanya itu kalau yang si merk natures on ini tuh amis banget jujur amis banget ya tapi kalau yang dari healthy care ini gak gak amis sama sekali jadi dia isinya banyak ya dia juga ada 400 kapsul jadi kayak gini soft gel gini isinya 1000 mg ini harganya aku beli di all shop ya dia harganya 250 ribu isinya 400 kapsul ini aku konsumsinya sehari cukup satu aja vitamin yang aku konsumsi vitamin B6 itu ini ya media mer ini di apotik aja jadi kenapa aku minum ini ya jadi kalau pas trimester satu itu kan aku mual banget ya mual banget mual muntah terutama di kehamilan aku yang kedua ini aku parah banget sih maboknya nah aku minum ini untuk meredakan mual gitu loh tapi kadang-kadang it works kadang enggak gitu loh jadi kalau misalnya pas lagi minum terus gak mual ya kadang berhasil gitu loh tapi kadang kalau lagi parah banget mualnya itu jujur ini gak mempansi karena kan kita tahu penyebab mualnya itu kan karena hormon ya jadi selama masih hamil ya pasti akan masih mual nah ini bisa diminum sampai sehari tiga kali ya pagi siang sore malem cuma ya itu kadang berhasil bikin gak mual tapi kadang ya kayak percuma aja tetep mual-mual aja gitu loh cuma ya namanya juga usaha ya nah yang untuk mediamare ini harganya Rp34.000 untuk satu strip isi 10 ya balik lagi aku bilang harga itu tergantung kalian beli di apotek mana ya jadi tapi ini rangenya ya segitu jadi mau aku resume ya kalau yang aku minum itu biasanya aku gak langsung minum sekaligus gitu loh aku bagi di dua sesi gitu loh yang kadang vitamin pagi yang pagi itu yang aku minum fish oil fit c terus yang malem itu aku yang aku minum itu yang kalsium sama si asam folatnya kalau gak black s'mores ya folamil jenio jadi biar pas minum obat itu gak terlalu banyak gitu loh dan yang terpenting adalah jangan lupa minum air putih minimal 2 liter per hari gitu loh kalau untuk masalah minum susu terus jujur aja sih aku kurang suka ya namanya minum susu apalagi trimester awal kalau minum susu itu malah bikin mual muntah dan itu menurutku gak wajib gitu loh jadi gak usah dipaksain dan juga yang terpenting tetep asupan yang dimakan langsung ya sama ibu jangan sampai kita cuma ngandelin suplemen aja tapi akhirnya kita makannya jadi gak bergizi juga gitu loh itu gak bagus juga tetep yang paling bagus itu yang alami gitu loh dan suplemen ini hanya untuk pelengkap aja nah segitu aja video dari aku kali ini semoga bermanfaat bisa buat referensi dari kalian sekali lagi aku tidak pernah disponsori ya oleh salah satupun yang aku sebutkan tadi obat-obatan itu karena pure emang aku pakai sendiri gitu loh jadi terserah kalian kalau kalian juga udah ada vitamin sendiri yang emang cocok dan udah kalian minum rutin it's fine fine aja tapi buat kalian yang masih bingung apa sih yang bagus ya siapa tau rekomendasi dari aku bisa membantu kalian gitu bye assalamualaikum mwah terima kasih terima kasih terima kasih